Inilah nasib mobil mewah yang terlantar Nulu raja, kini jadi rakyat biasa Itulah takdir kehidupan Mobil mewah tidak selamanya mewah Inilah beberapa merek mewah yang terlantar di sekitar kita Yang pertama, merek Mas Rati Ini adalah mobil mewah juga, mobilnya miliaran Ini nampak tidak terawat, tidak terurus, dan tidak dipakai Dalam jangka waktu yang lama Yang kedua, merek Porsche Ini juga mungkin ada di sekitar kita Sudah lama tidak dipakai sampai debunya pun tebal Kemudian merek selanjutnya, merek Jaguar Ini juga merek eksklusif juga, mahal miliaran Ini juga lama tidak dipakai Kita tidak tahu juga apa permasalahannya Apakah masalah seperpat Apakah orangnya sudah bosan dengan mobil Jaguarnya Apakah mungkin sering rewel mobilnya Seberpatnya sulit ataupun mahal dan lain sebagainya Dan lain sebagainya, hingga terlantar dan tidak terawat lagi Merek lainnya seperti Honda Ada juga yang terlantar dan tidak terawat Seperti ini ya, dibiarkan di pinggir jalan kepanasan dan kehujanan Merek lainnya, yaitu merek Jeep Juga ada yang terlantar, tidak diurus di jalanan Sampai berdepu setebal ini Merek Toyota juga tidak kalah banyaknya juga yang terlantar Seperti halnya di gambar ini Berbagai merek kencaraan Toyota Padahal masih baru-baru Utamanya ya, masih gereng-gereng Harganya pun miliaran ke atas Masih layak pakai Sebenarnya kondisinya pun juga masih mulus-mulus Bukan bekas tabraan dan lain sebagainya Tapi kita tidak tahu ya Mengapa mobil-mobil bagus ini kok tidak dipakai dan tidak digunakan Dampak negatifnya kan ya merusak pemandangan Bisa menjadi sarang penyakit Nanti kalau buat sarang nyamuk Tikus, kecowak, dan lain sebagainya Kalau malam juga serem tentunya Kalau mobilnya tidak dirawat Itu juga mubazir juga tidak dipakai Mungkin kita juga membayar pajak Jadi mubazir Juga bisa mengurangi halaman ruangan di rumah kita Ataupun di jalan depan rumah kita ya Ya kayak gini bekas-bekas taksi juga Termasuk mobil telantar ya Karena juga lama tidak laku Seperti ini mobil mewah Tapi kok tidak dimanfaatkan ya Seperti itulah Merek lainnya seperti Audi Juga enggak kurang yang terlantar ya Mungkin gara-gara seperbatnya mahal Mungkin juga mobilnya sudah tua sering rusak Dan lain sebagainya ya Mungkin belum punya uang perbaikan Ataupun juga mungkin bekas banjir sehingga rusak Kadangkala juga mungkin bekas tabraan Sehingga orang takut karena pernah menabrak orang meninggal dan lain sebagainya ya Merek lainnya seperti Volvo juga enggak kurang yang menjadi barang rongsokan ya Karena jarang dipakai terlantar dan lain sebagainya ya Kasian dan sangat membazir sekali karena mobil bagus tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Entah orangnya sudah bosan ataupun mobilnya banyak sehingga terlantar Nah seperti itulah Ada kalanya mungkin pajaknya juga bermasalah Atau juga mobil curian Mobil barang sitaan Dan lain sebagainya ya Ataupun tarikan leasing Atau juga ada yang Mungkin bekas eksitasi Atau armada perusahaan Dan lain sebagainya Merek lain seperti Mazda juga Enggak kurang yang nganggur ya Seperti ini pada mobilnya juga bagus-bagus ya Harusnya kalau enggak dipakai Mending dijual murah saja Biar bermanfaat Dan dimanfaatkan oleh orang lain Merek Mitsubishi juga ada juga Beberapa yang tidak terpakai seperti ini Akhirnya akan menjadi rusak Karena dipecah orang Orang usil Dicoret-coret Dan lain sebagainya Nah ini Pak Jiru juga ya Ada juga merek lain Subaru juga terlantar juga ya Dengan berbagai alasan ya Mengapa kok tidak dipergunakan Sehingga ditelantarkan seperti ini Padahal masih bagus Dan mobil lainnya Seperti brand BMW Juga enggak kurang Yang masih bagus Tapi enggak dipakai Ditelantarkan Harusnya dijual murah saja Kalau enggak dipakai Kalau memang mobilnya tua Ya bisa dikanibal Atau dijual Pretelan Untuk Kendaraan lain yang membutuhkan Kalau memang sudah benar-benar tua Ya dijual besi tua saja Daripada Enggak dipakai Mubasir Seperti itulah Ataupun kalau mau ya Dihibahkan Ke orang lain Atau ke instansi pemerintah Seperti sekolah-sekolah STM Ataupun Institut Atau universitas Yang mungkin Di jurusan teknik Elektromobil ini Bisa diotak-atik Dan dibuat Experience Di mata pelajaran mereka Walaupun nanti ada yang Mobil-mobil Dinas Sebagian pemerintah Yang Mahal-mahal Kan ada yang dinas Kayak Kendaraan bupati Dan lain sebagainya Menteri Itu bisa ditenderkan Tentunya Seperti itulah Jadi sayang ya Mobil bagus-bagus Seperti ini Ditelantarkan Jadi rusak Dengan sendirinya Padahal Masih banyak juga Yang masih mulus-mulus Masih terawat Masih bisa dipakai Dengan sebaik-baiknya Padahal Mobil-mobil Seperti ini Adalah Mobil-mobil Mewah Tunggangan Para pejabat Orang-orang Kaya Yang mana Akhirnya Menjadi Bangkei Seperti ini Barang rongsokan Seperti ini Barang loakan Seperti ini Barang rombengan Seperti ini Yang mungkin Tidak bisa dipakai lagi Karena Kerusakannya Sudah Terlalu parah Baik eksterior Ataupun interior Karena sudah dijemur Selama bertahun-tahun Jadi kalau Direparasi Ya juga Butuh biaya banyak Akhirnya Akhirnya kalau Tidak ditangani Seperti ini Ya Ada Di kumbi Tumbi Tumbuhan Binatang Ataupun Nanti dicurat-curat Orang Katanya Dipercaya Orang Dicuri Orang Malah Tidak bisa dipakai Tidak bisa dipakai Sama sekali Jadi Kalau memang Pada awal Sudah Tidak dipakai Mending dijual Jadi Walaupun agak murah Tapi bisa dimanfaatkan Orang lain Daripada begini Kan dijual Enggak Dipakai Enggak Jadi kan Statusnya Tidak jelas Untuk jemur kasur Seperti ini Padahal barang mewah Seperti itulah Jadi Barang mewahnya Sudah hilang lagi Kayak Barang-barang Sampah Ataupun rosokan Lama-lama Dan juga Gini Merusak Pemandangan Lama-lama Kalau sudah parah Seperti ini Banyak pun Terendam Dicer Orang Dikasih pun Tidak mau Angker Aneh Banyak penyakit Dan sebagainya Jadi Jangan sampai Ada kemubasiran Di lingkungan kita Jadi Kalau memang Sudah Tidak dipakai Mending dijual Ataupun Dibahkan Dan lain sebagainya Ataupun Dikanibal Untuk kendaraan Yang masih Membutuhkan Seperti itulah Kalau Tahunnya sudah lama Mending dipesituakan Aja Karena tidak efisien Kalau sudah Umurnya 25 tahun ke atas 30 tahun ke atas Mending dipesituakan Aja Karena mobil-mobil Seperti ini Perawatannya sangat mahal Seperpatnya juga Sangat mahal Dan sulit didapat Jadi Kalau usianya Sudah 25 tahun ke atas Mending dipesituakan Aja Kalau saran saya Apalagi 30 tahun Itu Seperpatnya Sulit Nanti Kos Harianya pun Sulit juga Padahal Pajaknya juga Mahal Bensinya pun Juga Banyak juga Seperti itulah Jadi Kurang efisien Kalau kita Memelihara Mobil-mobil premium Yang sudah tua Seperti ini Maka kita akan Sulit sendiri Karena Masalah Seperpat Dan lain sebagainya Karena memang Sulit Dan Sangat mahal Kendaraan Premium Seperti ini Dijual pun Anjok drastis Kalau premium Di band Mercedes band Juga Tidak kurang Mobil-mobil premium Yang masih bagus Tapi Tidak terpakai Seperti mobil Yang sudah terbuang Mobil yang terlantar Mobil yang Sudah Tidak diurus Lagi Padahal Menurut Sisi kita Mobil ini Masih sangat layak Pakai Masih sangat bagus Dan usianya pun Masih mudah-mudah Tapi Sebagian Sudah terlantarkan Dibuang Tidak ada yang mengurus Seolah-olah ini Barang sampah Barang yang tidak berharga Padahal Di mata orang lain Mobil-mobil ini Mobil-mobil yang Lumayan mahal Lumayan canggih Lumayan eksklusif Harusnya Memang Dirawat dengan sebaiknya Tidak ditelantarkan Seperti ini Sungguh sayang sekali Entah alasan apapun Entah rusak Sering rusak Kemudian PR-nya banyak Seberpatnya sulit Mungkin belum punya uang keperbaikan Ataupun bekas banjir Ataupun pernah Tabrakan Sampai meninggal Luka parah Ataupun sudah bosan Punya mobil banyak Mobilnya sudah tua Ataupun mungkin Koleksinya banyak Sehingga tidak terurus Pajak atau suratnya Bermasalah Ataupun dijual Ya agak sulit Karena barangnya lama Dan mobil mewah Seperti itulah Ataupun juga Mobil curian Mobil tarikan leasing Macem-macem ya Ataupun mobil sitaan Polisi Atau korupsi Hasil korupsi Dan masih banyak masalah Ya mungkin juga ini Ex-taksi Ex-rental Ex-armada perusahaan Yang mungkin Saat tendernya habis Mau di Tenderkan lagi Agak sulit Jadi kayak gini ya Taksi-taksi gini Menjadi mobil terlantar Padahal mobil ini Mobil-mobil mewah ya Taksi mewah Jadi kalau Belum laku dijual Akhirnya ya Kepanasan terus Walaupun sudah di obral Murah meriah Hanya 80 juta Tahunnya mudah Kayak Mercy gini Mercy fan Tapi yang gak laku-laku Akhirnya Lama-kelamaan juga Kepanasan Kedinginan Kena deku Akhirnya ya Jadi mobil terlantar juga Lama-lama juga rusak Dengan sendirinya Gak menutup kemungkinan Akan dipretili orang lain Dan seperti itulah Itulah mungkin ya Gambarannya Apapun mobilnya Semewah apapun Apapun mewah Apapun baru Kelak akan menjadi Mobil yang rombeng Mobil rusak Mobil sekarat Besi tua Dan lain sebagainya Seperti itulah ya Jadi kalau kita punya Mobil yang bagus Mahal Tidak boleh sombong ya Karena suatu saat Pasti mobil itu Akan rusak Akan musnah Akan rusak Musnah Rusak Musnah Seperti itulah ya Jadi kita gak boleh sombong Apalagi kalau Mobil kita Mobil yang murah Nah gak boleh sombong lagi ya Seperti itulah Nanti juga Akan rusak juga Kalau mobil yang mahal aja Bisa rusak Seperti ini Mudah rusak Gak ada jaminan Apalagi mobil yang murah Jadi Kalau kita punya Mobil yang bagus Kita tidak boleh sombong ya Karena suatu saat Mobil kita akan Menjadi mobil yang jelek Mobil yang hina Mobil rombeng Mobil rongsokan Mobil busi tua Ya seperti itulah Seperti itulah Seperti hanya Orang Kalau orang itu Pasti akan mati Orang mobil baru pun Pasti akan jadi Mobil rongsokan Seperti itulah Jadi kita bisa Petik himahnya Kita kalau Diamanati mobil yang banyak Mobil yang bagus Kita tidak boleh sombong Apalagi hanya Diamanati mobil yang Bekas jelek Apalagi bekas jelek Sombong ya Pasti Tidak dibenarkan juga ya Karena Tuhan paling benci Orang yang Kaya Tapi sombong Lebih benci lagi Dengan orang yang miskin Tapi sombong Nah seperti itulah Jadi Kaya miskin Mobil baru Ataupun mobil bekas Mobil bagus Ataupun jelek Tetap kita Tidak boleh sombong Semua akan jadi Rongsokan Akan menjadi Besi tua Akan menjadi Mobil lantar Seperti ini Yang mungkin orang Kalau dikasih pun Tidak mau Seperti itulah Jadi kita tetap Selalu Bersahaja Selalu rendah hati Apapun yang Diamanit Tuhan Bagus Ataupun jelek Sedikit Ataupun banyak Baik uang Kendaraan Jabatan Dan lain sebagainya Kita tidak boleh sombong Seperti itulah Kita bisa melihat Pelajaran dari Mobil-mobil mewah ini Yang akhirnya pun Jadi Barang rongsokan Yang tidak berharga Orang dikasih pun Tidak mau Dijual murah pun Bisa jadi Tidak ada yang beli Karena PRnya banyak Perawatannya sangat mahal Jadi tidak efisien Pajaknya pun mahal Jadi orang Dikasih pun Kadang tidak mau Seperti itulah Ada masanya Yang raja Bisa jadi Rakyat biasa Jadi rakyat jelata Yang dulu Dirik orang Yang dulu Dihormati orang Tuannya Lama-lama Seperti ini Seperti Barang rongsokan Seperti itu Jadi kalau kita Saat di atas Punya segalanya Tidak boleh sombong Di amanat Mobil mewah Mobil bagus Supercar Kita tidak boleh sombong Karena kelak Mobil kita akan Bernasib seperti Mobil-mobil yang Ada di video ini Kelak Akan menjadi Mobil tua Mobil rongsokan Mobil sekarat Mobil mati Mobil rusak Mobil rompeng Dan lain sebagainya Seperti itulah Wahai manusia Jangan engkau tertipu daya Oleh dunia yang fana Sebagai tempat ujian bagi kita Dunia sementara Akhirat selama-lamanya Orang kaya mati Orang kaya mati Orang miskin mati Raja raja mati Rakyat biasa mati Orang kaya mati Orang miskin mati Raja-raja mati, rakyat biasa mati Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati Semua pergi menghadapi lahir, dunia yang dicari, tak ada yang berarti Dunia yang dicari, takkan dibawa mati